Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Ini adalah video Resep-resep Ide menu untuk 1 minggu Langsung aja ke menu pertama ya Menu hari Senin Pertama 500 gram Lele udah dicuci bersih Campur dengan 1 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh kaldu bubuk Bumbunya simple banget Nah kalau ada Boleh banget ditambahkan dengan sedikit Kunyit ya Kunyit bubuk biar nanti Warnanya tuh cantik Nah ini dibaluri nya harus sampai merata dulu Seperti ini tempatnya kurang besar Nah ini ya Kasih kaldu, eh kok kaldu Kunyit bubuk Nah dibaluri rata Setelah beberapa menit ya Baru campur dengan 2 sendok makan tepung Fungsi tepung agar nanti ketika Digoreng tidak meleduk Juga nanti biar kalau udah mateng tuh cantik Dan lebih kriuk Ini bubuk pakai tepung beras ya Boleh ganti dengan tepung terigu Atau tepung yang lain Kalau tidak ada tepung beras Nah ini menu pertama Lele gorengnya Mari kita goreng Panaskan minyak Kalau minyaknya sudah panas Masukkan Pertama bubuk masukkan bagian buntutnya dulu Setelah beberapa detik Itu baru dimasukkan semuanya Biar nanti matengnya tuh Tidak melengkung Goreng ya Bolak-balik sampai Warnanya kuning kecoklatan Atau sampai garing Atau disesuaikan dengan Selera masing-masing Nah ini untuk bubuk udah cukup ya Kita angkat Kita sisikan dulu Lanjut kita buat sambalnya ya Dua siung bawang putih Sudah dipotong-potong Dimasukkan terlebih dahulu Kemudian disusul ya Dengan Cabai dan tomat Nah ini cabainya setengah buah aja Kemudian Maaf Tomatnya setengah buah Cabainya kurang lebih 30 buah Cabai hijau Ini buat tambahkan Rawit merah ya Biar lebih nendang Di osreng-osreng Sampai tomatnya melembut Cabainya juga mateng Layu ya Terutama bawang putihnya mateng Tambahkan sedikit air Lalu setengah sendok teh terasi Air fungsinya untuk Melarutkan terasinya ya Dan juga biar nanti Lebih empuk ketika diulet Udah gini aja Setelah kering dan lembut Tomatnya Airnya habis ya Baru deh kita pindahkan Ke lemper Atau cobet Tambahkan Seperempat sendok teh garam Dan sedikit micin Karena terasi sudah membawa Rasa asin Yang tidak suka micin Bisa diganti dengan Seperempat sendok teh gula Kalau mbak milihnya micin ya Sesuaikan dengan aliran masing-masing Diulek sampai halus Nah seperti ini Sudah mateng Kita sisihkan sambelnya Lanjut Tumis Dua siung bawang putih Setengah buah tomat Dan lima buah cabai Cabai hijau Atau cabai rawit Tumis sampai wangi Tambahkan dengan Sedikit Terasi ya Ini Setengah sendok teh terasi Kemudian Setengah sendok teh Kalau di bubuknya Juga langsung dimasukkan Karena mbak Mau bikin Tumisnya kering ya Ini kita tambahkan Sedikit air Fungsinya Untuk melarutkan terasinya Dan menyatukan Rasa bumbunya Serta melembutkan Tomatnya Setelah semua larut Rasinya Maksudnya Nah Ini Baru mau kita masukkan Kangkung Yang sudah dicuci bersih Nah ini Mau tumis kering ya Kalau teman-teman Tumisnya suka yang basah Tinggal diperbanyak airnya Tapi Kangkungnya harus masuk Ketika airnya Sudah mendidih Dan sangat panas Supaya nanti Kangkungnya tidak Hitam ya Atau biar warnanya Tetap cantik Hijau Nah ini Diosreng-osreng Dengan api yang panas Agar Kangkungnya hijau Dan matang merata Cantik Setelah Dirasa cukup Dan rasanya Sudah dicobain Mantap Baru deh Matikan kompornya Dan pindahkan Ke wadah Nah ini ya Kangkungnya Hijau Cantik Ini tumis kering Dipenget aja deh nih Lele-nya ya Di atas Cobet sambelnya Biar makannya Lebih Wow Lalu Satukan deh Dengan kangkung Wah ini mantep banget Teman-teman Ini bahan Untuk sambel Tumpangnya ya 250 gram Tempe 11 buah Cabai merah 5 butir Kemiri Ada 3 siung Bawang putih 3 siung Bawang merah Nah kita Masukkan dulu Semua bahan ini ya Kedalam Wajan Ini tempenya Ada yang seger Ada yang benar-benar Tempe hari Kesekian ya Tempe Bosok Kalau bahasa Jawanya Tempe Cabai Kemiri Semua bahan Kita masukkan ya 5 butir Kemiri Sudah masuk 3 siung Bawang putih 3 siung Bawang merah Kemudian 3 lembar Daun salam 9 lembar Daun jeruk Dan 5 ibu jari Lengkuas Rebus dengan 500 ml air Sampai mendidih Sampai Kemiri Dan lain-lainnya Itu empuk Nah setelah Mendidih Empuk Kita pindahkan ya Tambahkan 1 sendok teh garam Nah yang diuruk Adalah bawang putih Bawang merah Kemiri Dan cabai Saja Yang lainnya Ditinggal dulu Di wajan Eh kok di wajan Di panci Setelah halus Seperti ini Percabeannya Perbumbuannya Baru Kita Masukkan Tempe Nah ini tempe Tempe bosoknya Itu kita Haluskan ya Tempe bosoknya Sedikit saja Kalau kebanyakan Kurang enak ya Getir Kalau kata mboe Nah setelah tempe Bosoknya Halus Baru tempe Semangitnya Atau tempe Segar juga Boleh ya Ini Ditumbuknya Agak kasar Biar nanti Kalau mateng Tekstur tempe Kacangnya Masih terasa Enak Nah dipukul Seperti ini Lalu masukkan Lagi ke Dalam Panci Nah bergabung Dengan sisa Air rebusannya Dan juga Lengkuas Dan daun salam Serta daun jeruk Daun jeruknya Makin banyak Makin enak Nah Kalau ada peti Enak banget nih Bisa ditambahkan Peti ya Nah kita Kocerakin Bumbunya Lalu kita Tambahkan Dua ibu jari Gula merah Kemudian Masukkan Tahu coklat Ini ada Tujuh buah Tahu ya Tujuh sampai Sepuluh Boleh Kemudian Kita biarkan Mendidih dulu Tutup Kira-kira Mendidih Lima menit Kita buka Masukkan Lima ratus Milis Santan Dari Seperempat Butir Kelapa Parut Biarkan Mendidih Tambahkan Lagi Satu Sendok Teh Garam Dan Satu Sendok Teh Micin Setengah Juga Boleh Setengah Sendok Teh Micin Sudah Ini Aja Bahannya Sekarang Tinggal Kita Didihkan Sampai Tanek Sampai Aroma Rasanya Rasanya Enak Enak Jangan Lupa Dites Rasa Sudah Mantap Dan Siap Diangkat Ini Enak Biasa Nanti Disajikan Dengan Sayuran Tinggal Rebus Ini Ibu Akan Buat Setelah Ini Dibuatkan Pey Kita Sisikan Dulu Sambal Tumpang Kita Buat Pey Udang Rebon 10 Sendok Makan Tepung Beras 10 Lembar Daun Jeruk Diiris 5 Sendok Makan Udang Rebon Sudah Dicuci Bersih Ditiriskan Baru Dimasukkan Biar Asin Berkurang Lalu Tambahkan Setengah Sendok Teg Bawang Putih Bubuk Jika Ada Kalau Nggak Ada Di Skip 2 Sendok Makan Ketumbar Bubuk Masuk Sedikit Kunyut Bubuk Jika Ada Kalau Nggak Ada Skip Juga Boleh Tambahkan 2 Sendok Teh Garam Dan Setengah Sendok Teh Micin Atau MSG Kemudian Tambahkan 2 Sendok Makan Tepung Tapioca Lalu Masukkan 400 ml Air Santan Encer Kalau Tidak Ada Santan Kelapa Bisa Ditambahkan 2 Sendok Makan Santan Kental Kemasan Sudah Diaduk Santan Fungsinya Untuk Merenyahkan Kalau Tidak Ada Santan Tambahkan Diganti Dengan 1 Butir Telur Diaduk Adonannya Harus Seperti Ini Jadi Dia Encer Tapi Tidak Putus Ketika Diurai Kita Aduk Aduk Sampai Rata Nah Lihat Jadi Tidak Putus Ketika Dituang Sudah Siap Digoreng Panaskan Minyak Lalu Diurai Di pinggir Wajan Diurai Itu Apa Namanya Kalau Masak Begini Dijelentreh Kalau Bahasa Jawa Digoreng Tipis Tipis Atau Dituang Tipis Tipis Di pinggir Wajah Nanti Dia Akan Jatuh Kedalam Minyak Dengan Sendirinya Tinggal Dibalik Aja Posisinya Bagian Luar Dimasukkan Ke Bagian Minyak Biar Nanti Matang Merata Nah Kalau Minyak Sudah Enggak Blubuk Sudah Enggak Berbusa Sudah Matang Angkat Ini Jamin Garing Terlihat Penampakannya Sudah Kayak Begini Ditiriskan Dan Ini Jadinya Banyak Banget Tuh Udah Segini Masih Sisa Adonannya Dan Lihat Hasilnya Ini Masih Panas Tuh Pure Gurih Dan Pas Banget Undang Rebon Catat Harus Dicuci Biar Gurih Dan Tidak Asin Jadinya Sebanyak Ini Teman Teman Dan Disajikan Seperti Ini Nasi Beri Sayuran Kesukaan Tuang Dengan Sambal Tumpang Santap Dengan Paye Undang Rebon Masukkan 3 siung Bawang Putih 3 siung Bawang Merah Dan 5 buah Cabai Iris Tumis Sampai Warnanya Berubah Kuning Ke Coklatan Terutama Bawang Bawang Masukkan 250 ml Air Biarkan Mendidih Sambil Masukkan 1 buah Jagung Manis Masukkan 1.4 sendok Teh Garam Setengah Sendok Teh Kaldu Bubuk Setengah Sendok Teh Lada Bubuk Biarkan Mendidih Lanjut Masukkan 1 ikat Bayam Yang sudah Dicuci Bersih Kita Aduk Aduk Sampai Semuanya Tercampur Rata Rasanya Merata Dan Matangnya Juga Merata Nah Ini Untuk Bayam Itu Di tempat Mbok Rp. 2.000 Kemudian Jagung Rp. 4.000 Kita tes Rasa dulu Udah Oke Kemudian Bumbunya Kira-kira Rp. 3.000 Jadi Untuk Sayurnya Ini Menghabiskan Biaya Sekitar Rp. 10.000 Udah Matang Kita Letakkan Di Piring Ini Bisa Cukup Untuk Empat Orang Makan Atau Empat Porsi Makan Aromanya Sedap Segar Dan Bayam Katanya Tidak Boleh Lebih Dari 4 Jam Harus Langsung Dikonsum Begitu Matang Betul Nggak Alasannya Boleh Nggak Kasih Tau Mbok Apa Nah Lanjut Ke menu Kedua 2 siung Bawang Putih 1 siung Bawang Merah 10 buah Cabai Dan 100 gram Tempe Ini separuh Aja Tempenya Serta 100 gram Ikan Asin Ini Ikan Asin Cue Kalau Di tempat Mbok Namanya Sudah Dibelah Dibuang Durinya Dan Dicuci Bersih Nah Ini Ikan Asin Tempe Dan Bumbunya Mungkin Sekitar 5 ribuan Jadi Ini Anggaran 10 ribuan Untuk Ikan Asin Tumisnya Pertama Masukkan Bawang Putih Bawang Merah Cabai Serta Tempenya Masukkan Ikan Asin Nah Ini Bersama Sama Akan Kita Goreng Dengan Sedikit Minyak Atau Dioseng Sampai Mateng Sampai Warna Tempe Dan Perbawangannya Berubah Kuning Kecoklatan Nah Setelah Mateng Warnanya Sudah Berubah Seperti Ini Untuk Menyatukan Rasa Agar Kaldu Atau Aroma Ikan Asin Keluar Biar Nanti Nggak Keasinan Dan Sedap Ini Akan Kita Tambahkan Air Sedikit Fungsinya Untuk Membuat Rasanya Merata Nah Sudah Kuning Kecoklatan Tempenya Masukkan 50 ml Air Seperempat Sendok Teh Kaldu Bubuk Tambahkan Petih Udah Masak Sampai Kering Garing Airnya Habis Seperti Ini Baru Diangkat Nah Disajikan Dan Ini Enak Banget Nah Ini Buah Panggang Ya Tiga Buah Terong Ternyata Kalau Pakai Di Teflon Kayak Gini Lama Dan Kata Anak Anak Sensasi Bakarannya Tuh Nggak Ada Jadi Diganti Langsung Aja Di Atas Kompor Seperti Ini Kita Panggang Terong Sampai Nanti Warnanya Itu Kehitaman Ya Sampai Mateng Biar Nanti Mudah Dikupas Ini Dibolak Balik Sampai Dia Akan Mengeluarkan Semacam Kayak Minyak Gitu Ya Dari Dalam Terbuka Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Ya Eh Jatuh Nah Sudah Ini Setelah Dipanggang Warnanya Kehitaman Luarnya Langsung Kita Kupas Kulit Luarnya Nah Ini Kita Kupas Seperti Ini Bawa Pakai Pisau Ya Ini Panas Ya Kalau Pakai Tangan Langsung Kayaknya Nggak Sanggup Deh Setelah Itu Kita Siapkan Dua Butir Telur Setengah Batang Daun Bawang Ini Untuk Satu Porsi Ya Buat Tambahkan Bawang Merah Lima Buah Cabai Rawit Dipotong Potong Lalu Beri Penyedap Seperempat Sendok Teh Kaldu Bubuk Dan Seperempat Sendok Teh Lada Bubuk Ladanya Boleh Dikurangi Sesuai Selera Lalu Dikocok Nah Ini Untuk Per Satu Porsi Untuk Satu Menyiram Satu Buah Terong Kita Kocok Sampai Bumbunya Tercampur Rata Kita Penyet Terong Setelah itu Kasih sedikit Minyak Lalu kita Nyalakan Kompornya Kemudian Kita Siram Terong Seperti Ini Kita Kita Masak Nah Ini Dikumpul Kumpul Setelah Bagian Bawahnya Mateng Kita Balik Supaya Mateng Merata Gak Apa-apa Sedikit Pecah Udah Setelah itu Langsung Dipindahkan Ke piring Yang ada Nasinya Dua Buah Terong Ini Ukurannya Kecil Dipotong Potong Tipis Lalu Dibuatkan Campuran Adonan Tepungnya Tiga Sendok Makan Tepung Beras Satu Sendok Makan Tepung Tapioka Kemudian Setengah Sendok Teh Garam Dan 150 Mili Air Atau Adonannya Itu Diaduk Sampai Encer Jadi Tidak Terlalu Kental Juga Tapi Encernya Jangan Encer Sekali Encer Yang Masih Nyambung Ketika Diurei Ke bawah Seperti ini Ini Persis Seperti Adonan Membuat Peye Sudah Diiris Juga Dua Batang Daun Bawang Kemudian Sebelan Buah Cabai Rawit Merah Dan Lima Siung Bawang Merah Kita Sisikan Dulu Kita Goreng Dulu Terong Yang Kita Baluri Dengan Tepung Kita Celupkan Terong Ke Adonan Tepung Lalu Masukkan Kedalam Minyak Yang Sudah Panas Seperti Ini Goreng Bolak Balik Sampai Garing Tepung Sampai Tepung Benar Garing Lalu Angkat lanjutkan sampai selesai nah ini kebetulan ada satu papan pete saya masukkan ke dalam sisa adonan tepungnya lalu kita goreng hasilnya seperti ini terongnya lanjut kita masukkan irisan bawang merah cabai dan daun bawang tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk lalu ditumis sebentar sampai layu sampai semua bumbunya tercampur rata tes rasa sudah oke enak banget baru kita masukkan pete yang sudah kita goreng tadi ini kita campur-campur sebentar aja seperti ini ya biar nanti tetap kriuk petenya udah disajikan nah ini sebetulnya dicoba-coba iseng-iseng aja ternyata tuh enak loh teman-teman nah ini cukup untuk kita makan berdua sampai bertiga ya oke pertama langsung aja 250 gram ikan tongkol pindang atau ikan cuwe atau ikan keranjang pindang ya yang sudah mateng sebenarnya itu kita masukkan ke dalam wajan ini bok belah dua dan dibuang dulu ya ada bagian yang hitamnya itu itu pahit ya kita buang lalu kita goreng nah ini karena sudah mateng ya jadi akan hangatkan saja gorengnya tidak terlalu kering sambil kita masukkan irisan 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih ini adalah bahan untuk membuat sambelnya nanti ya sambil kita masak atau kita goreng ikan tongkol keranjangnya atau ikan pindangnya udah udah gini aja diangkat ini bisa disesuaikan dengan selera sih ya kalau ikan tongkolnya ya kemudian masukkan 21 buah cabai rawit campur ya merah dan hijau yang sudah dipatahkan supaya tidak meletup saat digoreng kita goreng biar digorengnya mateng banget dan empuk ini bok tambahkan sedikit minyak ya eh kok minyak maaf sedikit air kira-kira 3 sendok makan air agar lebih empuk ya kemudian masukkan setengah sendok teh terasi nah kita goreng sampai terasinya larut dan airnya habis baru kita pindahkan ke dalam lemper atau cobet ya atau penghalus sambel tambahkan 1.4 sendok teh kaldu bubuk cukup ya karena terasinya sudah membawa rasa asin tidak perlu lagi penambahan garam kita haluskan kemudian biar lebih sedap beri perasan 1 buah jeruk limau ini limau agak kecil ya kita ratakan rasanya wah ini beneran enak banget loh udah deh kita akan sajikan sambelnya dengan ikan tadi ya tongkol dan ini lalapnya ada yang suka petih ada yang suka jengkol muda mantap tapi kita kasih pelengkap dulu ya sayurnya tumis 3 siung bawang putih dan 3 buah cabai iris ini bawa pakai cabai rawit merah ditumis sampai bawang putihnya wangi ya setelah itu tambahkan 250 ml air biarkan mendidih tambahkan sedikit garam 1.4 sendok teh dan setengah sendok teh kaldu bubuk biarkan mendidih tes rasa kalau sudah oke baru kita masukkan 1 ikat daun ubi jalar nah ini daun ubi jalar bawa beli 1 ikatnya 2 ribu rupiah jadi ini hari ini masak itu sekitar 20 ribuan ya udah seenak ini kita osreng osreng sampai mateng ya atau sampai layu atau disesuaikan dengan selera masing-masing nah ini udah layu udah empuk udah mateng tes rasa juga udah oke matikan kompornya kita pindahkan ke dalam wadah atau piring penyajian udah deh tuh liat seger banget ya disandingkan dengan nasi anget sambal lalap wah lalu disiram deh tuh dengan sayur yang segar ini waduh mantep banget teman-teman demikian resep kali ini semoga bisa jadi ide menu harian di rumah yang hemat praktis tapi enak tiga menu sekaligus ya dengan dasar bumbunya tuh yang sama hampir mirip beda-beda tipis ada gado-gado ada karedok dan ada satu lagi ya ada ketoprak langsung yuk pertama goreng 500 gram kacang tanah ya ini untuk sekitar 4-5 porsi kacang tanahnya wajib dicuci dulu biar rasanya tidak tengik terutama kalau kita tinggal di perantauan mbak tambahkan 1 siung bawang putih biar nanti lebih gurih nah ini karena sudah dicuci mbak akan goreng dua kali ya angkat lalu tiriskan diamkan lalu goreng lagi biar hasilnya kriuk nah setelah digoreng dua kali lalu dihaluskan mbak cop aja ya dihaluskan sampai sehalus mungkin seperti ini nah ini kita pindahkan dulu ya ke wadah ini kurang lebih jadi sekitar 12 sendok makan kita siapkan lah topping-toppingnya ya ada tahu goreng tempe goreng ini untuk gadu-gadu dan karedok eh kok karedok sih eh betul gadu-gadu dan karedok eh salah ya gadu-gadu dan ketoprak jangan lupa percambiannya ya ada bawangnya juga maaf ya aduh udah tua nah ini persiapan untuk karedok dan ini untuk ketoprak ya fokus nih ketoprak tuh butuh mie ya ini bawa gak ada bihun tapi soon kemudian ini untuk gado-gado ya sayurannya pokoknya bebas deh terserah teman-teman kita rebus yang untuk gado-gadonya ya ini bawa pake kacang panjang kangkung dan toge saja udah udah mateng kita angkat nah ini kita siapkan ya ada untuk ketoprak gadu-gadu dan karedok juga siapkan air asam asamnya direndam dengan air ya seperti ini kurang lebih 3000 jari asam dan ini cabai dan lain-lainnya dan ini ada lagi nih ketupak untuk ketoprak pertama kita akan membuat karedok ini bawa pake 3 buah cabai 1 siung buang putih yang sudah digoreng setengah sendok teh garam jangan munjung ya setengah minggir terasi sedikit kencur lalu 3 ibu jari gula merah ini bawa pake gula aren ya disisir biar nanti nguleknya gampang nah ini udah bawa tulis ya untuk 1 porsi resep karedoknya kita ulek untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera kalau mau pedas tambah kalau gak suka dikurangi untuk 3 buah cabai itu sedang ya pedasnya nah setelah diulek baru kita masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi 3 sendok makan kacang untuk 1 porsi kacang yang sudah dihaluskan ya tambahkan 7 sendok makan air asam jawa nah udah deh tinggal diulek seperti ini lalu tambahkan 1 buah jeruk limau diperas diaduk nah kalau untuk karedok semuanya mentah ya pertama biasanya nih kacang panjang seperti ini potong-potong kemudian terong bulat dipotong-potong 1 buah terong bulat ya untuk 1 porsi lalu digeprek-geprek kasar gini ya prek-prek-prek-prek seperti ini lalu tambahkan tau ge digeprek lagi tambahkan daun kemangi yang segar dan buah ketimun ketimun itu buah atau sayur sih udah ya sesuai selera aja banyaknya lalu diaduk nah ini kalau mentahan gini ini kesukaannya buah midut karedoknya udah jadi masukkan ke piring jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng dan kerupuk nah udah siap ya karedok lanjut kita buat gado-gado cabai sesuai selera setengah sendok teh garam 3 ibu jari gula merah kalau mau manis bisa 4 ya ini untuk manis sedang kemudian udah gitu aja diulek kalau gado-gado versi mbok loh ya kemudian tambahkan 3 sendok makan kacang yang sudah dihaluskan diulek lagi lalu masukkan 7 sendok makan air asam air larutan asam asam jawa ya kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini jangan lupa wajib ya beri perasan jeruk limau biar rasanya mantap nah lalu ini deh ada tempe goreng tahu sesuai selera sih ya isinya kemudian sayurannya ya sayuran juga sesuai selera biasanya kasih tauge dan ketimun segar sudah diaduk dicampur siapkan piring gado-gado sudah siap jangan lupa ya diberi taburan bawang merah goreng kalau ada kasih kecap juga oke dan kerupuk gado-gado siap lanjut sekarang ketoprak satu porsinya ini ada cabai 3 siung eh kok 3 siung 3 buah 1 siung bawang putih setengah sendok teh garam dan 3 ibu jari gula merah kita sisir ya setelah gula merahnya selesai kita sisir langsung aja kita ulek hati-hati ya jangan sampai pecah piringnya ini semua bawang putihnya sudah digoreng setengah mateng diulek sampai halus lalu tambahkan 3 sendok makan saus kacang atau kacang tumbuk kemudian kita haluskan lagi tambahkan 7 sendok makan air rendaman asam jawa awas hati-hati piringnya jangan sampai pecah kalau sudah tercampur semua baru kita masukkan ketupat kemudian soon atau bihun dan toge dan tahu serta kecap taburi dengan bawang merah goreng serta kerupuk nah ini dia ketoprak gado-gado dan karedoknya sudah siap suka yang mana semoga bisa jadi ide menu di rumah ya selamat mencoba selamat mencoba